Sementara itu, kepolisian masih memburu dua tersangka lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Deddy Prasetyo mengatakan dua buronan itu membantu dua pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya, yakni Nur Hadi dan Istri. Brigjen Deddy mengatakan masih ada dua tersangka lain yang sedang dikejar tim sus. Satu yang membantu memasukkan korban dari TKP ke dalam mobil, lalu membuangnya. Sementara satu lagi merupakan penadah mobil hasil kejahatan dua tersangka. Brigjen Deddy mengatakan kedua tersangka sudah mengenal dekat korban. Pembunuhan dilakukan karena faktor ekonomi. Ia membantah pembunuhan bermotif utang-piutang ataupun terkait investigasi proyek SMK seperti kabar yang beredar. Terima kasih telah menonton!